Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit disini. Apa kabar ya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, you silahkan di klik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya. Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys! Oke, di video kali ini kita mau bahas smartphone A-series dari OPPO lagi yang baru aja dirilis di Indonesia. Dia adalah OPPO A55. Setelah sebelumnya OPPO meluncurkan A7 series terbaru yaitu A76, kalian bisa lihat reviewnya melalui link yang di atas ya. Pada bulan selanjutnya, OPPO merilis yang A5 series terbarunya, yakni OPPO A55. Untuk harganya, OPPO memasarkan si A55 ini dengan harga 2,6 jutaan. Artinya dia masih masuk jajaran kelas entry level ya. Lantas apa saja yang ditawarkan oleh ponsel entry level terbaru dari OPPO ini? Apakah ia cocok untuk memenuhi kebutuhan teman-teman? Mari kita bahas dan telusuri bersama di video ini. Oke, pertama dari paket penjualan. Smartphone ini dipasarkan berbalut box dengan warna biru pastel dengan logo A yang besar dan bertuliskan OPPO A55 di bagian bawah. Di dalam kita akan mendapatkan SIM Ejector, buku manual dan kartu garansi, softcase, kabel USB Type-C, dan terakhir ada adapter 18W. Selanjutnya kita bahas fisik dan desainnya. Yap, ini adalah bagian pertama dan terluar yang bisa kita lihat dan nilai dari sebuah smartphone ya. Di sini seperti biasa, OPPO tetap memberikan desain yang cakep, ringan, namun tidak mengabaikan build quality. Setidaknya itulah impresi pertama saya saat menggenggam si OPPO A55 ini. Smartphone ini tuh tipis dan ringan. Beratnya cuma 193 gram dengan ketebalan cuma 8,4 mm aja. Untuk sisi pewarnaan, tersedia dua warna, warna hitam dan warna biru. Untuk warna birunya seperti yang sedang kita review ini, ini adalah hero color-nya yang diberi nama Rainbow Blue. Bukan cuma warna biru polos biasa ya, OPPO mengklaim memberikan 5 lapisan warna di A55 ini. Saat terkena pantulan cahaya akan terlihat refleksi warna seperti sutra ya, hal ini membuatnya terlihat elegan dan mewah. Finishing seperti ini juga terasa halus saat disentuh. Ia juga semakin nyaman digenggam berkat desain 3D curve yang melengkung di bagian sisi-sisinya. Di belakang juga terlihat sangat clean sebab tidak ada lagi fingerprint sensor, karena dia udah pakai model side-mounted yang ada di samping menyatu dengan tombol power-nya. Ini juga sekaligus akan memberikan kemudahan saat mengakses fingerprint-nya. Oh iya, selain itu asiknya lagi si OPPO A55 ini juga sudah bersertifikasi IPX4. Hal ini semakin menjamin ketangguhannya sebab ia sudah tahan cipratan air seperti air hujan. Overall, penilaian saya di awal benar adanya. Selain cakep, emang build quality-nya nggak terasa murahan sama sekali. Terasa kokoh, padat, dan nggak ringkih. Nggak seperti smartphone lain yang mengutamakan look tapi mengabaikan build quality-nya. Untuk sebuah smartphone entry level seharga 2 jutaan, desain dan build quality A55 ini saya patut acungi jempol. Lanjut kita bahas layarnya. Oke, di bagian layar, smartphone ini menggunakan panel berjenis IPS dengan diagonal 6,51 inch dengan resolusi 720 x 1600 pixel. Yang menarik, layarnya ini sudah pakai jenis punch hole display ya. Jadi, hole kameranya itu sudah di samping dan ukurannya cuma 4,88 mm. Termasuk kecil di kelasnya. Ini akan memberikan efek layar yang lebih lega, apalagi basic-nya memang layarnya sudah gede ya. Screen to body rasionya juga sudah 89,2% yang semakin menambah kesan lapang pada bagian layarnya. Untuk kualitas warna, overall sudah cukup enak dilihat. Warnanya cukup kontras dan pekat khas panel IPS. Selanjutnya kita bahas jeroan, spesifikasi, dan performanya. Oppo A55 ini dibekali dengan chipset dari Mediatek yaitu Helio G35. Chipset ini dipadukan dengan memori RAM 4GB dan internal 64GB yang masih bisa diekspansi dengan SD card hingga 256GB. Untuk sistem operasi, menggunakan Android 11 dengan UI-nya ColorOS versi 11.1. Untuk sensor standar, semuanya lengkap ya. Untuk koneksi, smartphone ini support 4G dengan dual-stream slot non-hybrid. Hasil perpaduan dapur pacu ini saat dibandsmark dengan AnTuTu menghasilkan skor 116.017. Memang seperti yang kita tahu, Helio G35 adalah chipset entry-level yang lebih mengedepankan efisiensi ya. Jadi untuk performa mungkin nggak bisa terlalu di atas. Tapi untuk sekedar performa penggunaan casual harian ini masih sangat cukup kok. Multitasking ringan, buka-tutup aplikasi masih cukup lancar. Dipakai gaming juga masih bisa. Untuk game-game casual yang nggak begitu berat seperti Mobile Legends, Free Fire, bisa berjalan dengan baik di smartphone ini. Tapi kalau untuk game yang agak berat seperti PUBG Mobile, dia hanya dapat di setting smooth medium yang kalau menurut saya sih ini masih agak kurang. So intinya untuk gaming yang nggak kelas-kelas hardcore banget, smartphone ini masih sangat layak kok. Dan Oppo pun tetap mendukung pengalaman bermain game yang maksimal di smartphone ini dengan tetap memberikan fitur-fitur uniknya loh. Seperti pertama ada game Focus Mode yang jika diaktifkan akan menahan aplikasi lain yang bisa mengganggu proses permainan. Lalu ada juga Bullet Screen Notification yang akan menampilkan chat atau pesan masuk selama permainan seperti Bubble ya. Atau biasa kita sebut seperti Running Text. Jadi tidak akan mengganggu pandangan bermain game sama sekali. Nice! Untuk meredam panas yang dihasilkan, smartphone ini juga ada fitur Optimal Head Dissipation. Sebuah fitur yang akan mendeteksi sumber panas secara akurat secara otomatis melalui 5 sensor suhu yang dipasang di titik-titik utama pada smartphone. Dan pada titik tersebut juga dipasang lembaran grafit berlapis untuk membantu meredam panas. Untuk masalah daya, smartphone ini juga punya sistem yang sudah cukup sekali untuk kelas entry level. Smartphone ini ditenagai baterai berukuran 5000 mAh dengan sistem pengisian daya 18W. Baterai ini bisa digunakan untuk menonton Youtube selama 16 jam, berbicara 29 jam, dan streaming musik 24 jam. Adapter 18W-nya ini bisa memberikan kapasitas 33% dengan waktu pengecasan 30 menit aja. Terdapat juga fitur-fitur optimasi lain yang dapat meningkatkan efisiensi pemakaian baterai sehingga bisa lebih awet lagi. Pertama ada Super Power Saving Mode. Saat baterai kita sisa 10%, akan muncul notifikasi pop-up untuk mengaktifkan mode ini. Kita bisa pilih 6 aplikasi utama yang dijalankan saat di mode ini. Dengan berbagai skenario penghematan maksimal saat di mode ini, daya akan digunakan hanya untuk aplikasi yang kita pilih saja sehingga akan memberikan durasi pemakaian yang lebih lama. Hasilnya 5% baterai masih bisa dipakai untuk nelfon hingga 109 menit dan WhatsApp 80 menit. Mantap! Ada juga fitur Super Night Time Standby, di mana si Oppo A55 ini akan mempelajari pola tidur penggunanya. Jadi kalau sudah memasuki jamnya tidur, si Oppo A55 ini hanya akan mengkonsumsi baterai 2% saja selama 8 jam. Jadi kalau kita lupa nge-charging, besok pagi bangun-bangun baterai kita hanya akan kurang 2% saja sejak fitur ini aktif. Yang ketiga ada Optimize Night Charging. Nah ini kalau kita nge-chargingnya di malam hari antara jam 12 malam sampai jam 6 pagi, sistem pengisian dayanya akan berhenti sampai 80% saja. Lalu 1 jam sebelum kita bangun, baru deh pengisiannya dilanjutkan sampai full. Jadi nggak akan ngebuat baterai cepat rusak karena diisi terus-menerus selama tidur walaupun sudah full ya. Lalu ada Smart Temperature Control, yaitu optimasi software dan hardware yang akan membatasi frekuensi CPU dan mengatur suhu saat pengisian daya. Sehingga daya yang disalurkannya tetap stabil dan tidak akan merusak baterai. Untuk fitur optimasi baterai sudah sangat lengkap ya untuk sebuah smartphone entry level. Nice! Oke terakhir kita bahas kameranya. Total ada 4 lensa kamera yang tertanam di bodi smartphone ini dengan pembagian 3 lensa kamera belakang dan 1 lensa kamera depan. Kamera belakangnya terdiri dari lensa utama 50MP, lensa kedua 2MP makro dan lensa ketiga 2MP deep sensor. Menarik nih untuk kelas entry level. Selain resolusinya yang sudah sangat tinggi, terdapat juga lensa makro ya untuk mengambil objek kecil dan dekat. Untuk video, baik kamera depan maupun kamera belakang sama-sama bisa merekam video hingga 1080p 30fps. Fitur andalan di kameranya ini ada di resolusi 50MP-nya. Pada mode default ukuran pikselnya 12,5MP. Namun kita bisa tingkatkan dengan mengakses mode 50MP. Maka dengan ini hasil foto tentu akan menjadi jauh lebih tajam. Ada juga fitur backlight HDR yang memungkinkan kamera mempertahankan detail pada latar belakang di kondisi cahaya latar yang sangat terang atau redup. Dan juga menjaga objek di dalam foto tetap cerah dan jelas ya. Kemudian ada night plus untuk mengambil foto malam yang lebih optimal yaitu dengan memanfaatkan 1 dari 3 filter khusus yang tersedia. Yaitu ada Cosmopolitan, Astral, dan Dazzle. Terakhir ada fitur 360 V-Light. Ini adalah fitur untuk memberikan cahaya bantuan saat mengambil foto selfie terutama di tempat yang kurang cahaya. Caranya dengan memanfaatkan cahaya layar sebagai flash yang akan otomatis menjadi warna putih dan cerah. Oke kesimpulannya, Oppo A55 ini adalah smartphone entry level dari Oppo yang menawarkan desain cakep dan menarik, build quality yang sangat baik, kamera yang bagus, serta baterai yang awet dan tahan lama. Oppo A55 ini cocok untuk menemani berbagai aktivitas harian mulai dari bekerja, terhubung dengan sosial media, menikmati hiburan ringan seperti menonton film atau bermain game, tanpa takut sering kehabisan baterai. Serta juga dia cukup bisa diandalkan untuk melakukan aktivitas fotografi pada sebuah smartphone entry level berkat kamera utamanya yang sudah mampu mengambil gambar hingga resolusi 50MP. Nah buat teman-teman yang tertarik dengan smartphone ini, link pembeliannya ada di deskripsi ya. Oke deh sekian dulu video kita kali ini, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan di like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, follow juga instagram kita di at canggihkali. Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.